Halo teman-teman motor saya, Halo juga ketemu lagi di video ini itu di video ini, channel ini maksudnya dan kali ini kita ngebahas motor Pulsar Bajai Rasa Kawasaki yoi, jadi ini adalah Kawasaki Budget Pulsar 200 NS atau Naked Spawn jadi ceritanya ini motor sebenarnya kolaborasi 2 perusahaan besar KHI, Kawasaki Heavy Industry dan BAL, Bajai Auto Limited jadi mereka kerja sama memutuskan untuk efisiensi, jadi budget dititip jualan Pulsar lewat Kawasaki Indonesia, itu terjadi di tahun 2013, nah produknya ini, ini cuma sayangnya tidak berjalan dengan baik hanya berapa tahun ya 3 tahun paling lama ya, habis itu habis, sampai yang terakhir itu 2 berah loh, dari harga yang awal ini saya waktu itu 23,3 juta yang terakhir cuma 14,7 juta ngetes banget yang beli awal, ya kan yang beli awal boncos makanya efeknya sekarang motor secondnya harganya murah, terjangkau banget di bawah 10 juta 8 jutaan dapet motor secondnya motor sport 200 cc 8 juta nah makanya dari itu kita akan mengulas kelebihan dan kekurangan dari budget Pulsar 200 NS eh budget Pulsar apa? Kawasaki Pulsar? ya Kawasaki budget Pulsar 200 NS sebutnya semuanya biar aman oke, tonton terus musik 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 yang pertama apa? desainnya dong nah desainnya emang gagah keren karena yang desain itu desainernya BMW R1200GS yang lama di bajak loh iya waktunya di bajak sama India iya makanya keren makanya seleranya beda ya beda banget sama Pulsar yang sebelumnya Pulsar-Pulsar yang 200 180 beda banget, gagah banget keren banget liat aja dari depan sampai belakang gimana ya? ya banyak sudut-sudut tanjemnya lampu depannya runcing surut tanky nya juga selera Indonesia banget sih iya dan dari depan sampai belakangnya tuh gimana ya garisnya tuh konsisten gitu loh garis-garis body nya ah sih gak cakep lah setuju sama kalian temen-temen? setuju aja oke lanjut lanjut yang kedua performa performa nya? ini gak main-main basic mesin nya basis mesin nya ini pakai KTM Duke 200 bawahnya ya kerenkes bawahnya iya iya jadi blok kebawah itu persis sama Duke 200 karena ceritanya budget kan punya saham di KTM KTM salah satu hasilnya dia boleh pakai basic mesin nya buat produk-produknya budget salah satunya ini hasilnya tapi ada penyesuaian di bagian head ke atas ya iya 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 jadi dia tetep khas pulsar pakai multi 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 spark multi ignition spark iya ibsi nya tiga yoi salah satu motor busi terbanyak ini iya satu silinder tapi tiga busi efeknya efisiensi bahan bakar hmmm performanya dapet nah itu ngomongin tenaga ini on wheel ya tenaga di dyno ini 20 hp loh usiyah lumayan banget 200cc 20 hp on wheel itu weh mantap ada istimewa buat di tahun 2013 yoi apalagi ini masih karburator yoi karburator beda tipis dengan Duke 200 yang sekitar 23 hp di on wheel asik kan performasi jadi dari mesin oke performanya oke yang ketiga apa nih ya fiturnya yoi fiturnya di jaman itu aduh di tahun 2013 ini motor udah punya shift light yoi itu tuh penunjuk buat waktu pindah gigi ngingetin sudah pindah gigi ya ada di sini ada tulisannya RPM limit ada betul itu akan menyala setelah di atas 10 riba RPM nyala dan speedometer sudah digital dan analog betul dan infonya lengkap banget tuh mana kuncinya macem-macem gak cuma sekedar tachometer, speedometer fuel meter odometer, trip meter set stand jam pengingat bahkan ada pengingat ini servis dia akan muncul setiap 5000 km maka akan ada muncul tanda kunci tanda kunci pas gitu ya biasanya fitur lainnya remnya ini udah cakram depan belakang dan by Brembo by Brembo alias Brembo kelas yang buat penangkap bawah ya lumayan lah Brembo-Brembo juga yuk terus suspensinya gede loh asnya gede 37mm kalau yang belakang monoshock dan pakai tabung nitrogen yang belakang nitrogen bukan noli motor 8 jutaan itu 8 juta nitrogen terus ukuran bahannya juga gede-gede ya nah bahannya juga gede dan ini bannya udah botak kenapa teman-teman eh ini nggak botak apa nih emang ban racing weh ban racing nyesuai yang berpohromanya ya kalau ini udah gantian udah gantian kalau bawahnya pakai MRF ban yang keras MRF itu merk India India iya itu soal fitur eh ketinggalan apa yang bikin motor tampak canggih oh iya sakrah-sakrahnya nyala yoi itu salah satu ciri khas dari pulsar juga tuh iya ini ciri khas pulsar ini sering dipinjem ke motor lain lho dipakai iya dipakai bici ek lah ya apalah bici eknya motor naked sama motor matematik ini juga nih spionnya juga anak NMAC ngaku deh yang pakai ini siapa pasti banyak pakai kan spion bajanya yoi yang keempat harganya yoi ya itu tadi yang kita sebut di awal terjangkau banget 6-10 juta cuy dapat motor kayak begini iya mulai dari 8 juta tenaganya dapet desain keren teknologi oke yoi 8 juta aja gagah banget itu setara dapet motor apa sih hal motor lain Matic Matic 125cc kayaknya tahun yang sama 2013 juga kayak kemarin Vario Saas dulu terus gitu juga iya gagah ini kemana-mana dapet ini jadi kalau dengan budget 8 juta kalian nggak mau nyari motor Matic ataupun motor bebek atau motor sport yang Jepang masih terlalu mahal iya bisa jadi alternatifnya kawasaki budget sepulsar 200 ns 8 juta aja apalagi ditunjang keuguran yang kelima nih apa tuh woi handlingnya enak loh ini woi handling enak suspensinya lumayan empuk buat jalan jauh nggak terlalu capek lah pakai ini apalagi tanknya juga gede jarang mampir ke pembensin kali isi penuh bisa jalan jauh lah ke luar kota pengkereman juga udah pastinya oke cakram depan belakang jadi temen-temen itu 5 keunggulan dari Pulsar 200 ns nah dibalik keunggulan terus saja ada kekurangan pastinya yang pertama yang pertama nih kalau menurut saya buat quality nya buat quality pasti dibawahnya Jepang nih bisa lihat nih kayak contoh nih ini bagian master ramp udah mulai kayak ada grepes-grepes ini ya terus nih udah kayak ada karat-karat ini juga nih sama katanya las-lasannya juga ya ya nggak tau rapi buat standarnya Indonesia kurang lah karena kalau nggak salah sempet denger-denger sebelum motor ini dijual sama Kawasaki Kawasaki minta revisi dulu ya dirapi-rapiin lagi lah biar sesuai sama standarnya mereka iya betul standarnya Kawasaki kemudian lanjut yang kedua tentu saja soal after sales nih karena apa Kawasaki udah nggak jualan iya bajai auto di Indonesia udah lama cabut iya jadi soal spare part sebenarnya masih ada di Kawasaki cuma kan jaringannya Kawasaki sendiri nggak terlalu banyak ya jadi buat service mau nggak mau ke Kawasaki atau ke bengkel spesialis pulsa sekalian ada ada banyak tuh kayaknya ya ada sih ya nggak banyak banget tapi ada lalu nyambung lagi itu juga soal spare partnya jadi karena jaringannya nggak terlalu banyak spare partnya juga ya terbatas kan teman nyarinya agak susah harus usaha ekstra bukannya nggak ada harus usaha ekstra beli online ya kalau sekarang adalah ditunjang karena ada online ya marketplace jadi tinggal searching ada aja lah ada aja yang nemu ya nemu ya tinggal ketik aja ada aja lah nyari kampus rem lah terus filter kalau harga gimana harga spare part harga spare part menurut saya sih masih masuk akal murah lah kecuali belanja busi aja karena businya 3 kali ganti itu kali ganti itu kalau nggak salah total lah sekitar 150 ribu busi aja karena 3 iya jadi busi utama sekitar 70 ribu sementara 2 yang lain sekitar 40 ribu gitu lah jadi sekitar 150 ribu lumayan ya lumayan cuma kan pemakaiannya untuk jangka panjang halo kekurangan yang 3 yang ketiga apa tuh bobotnya iya bobotnya ini ini berat banget lumayan ya nggak tahu India kenapa bikin motor selalu berat-berat ya karena kayaknya busi semua ya busi semua ini bobotnya sekitar 156 kg bandingin sama spot 150 cc yang sekitar 130 135 ya lumayan usah banget cuma itu tadi memberikan keunggulan jadi lebih mantep sebenarnya tadi ke handling tadi yang kita sebut ngari-nya ke handling nah ada plus minus yang gampang habar posisi duduk ya posturnya itu termasuk tinggi ya maksudnya orang-orang India kan emang tinggi-tinggi kan coba naik coba ya tinggimu berapa 170 ya masih enak ya enak sih jadi buat yang tinggi badannya 165 gitu agak kesusahan karena di bagian joknya sini ini lebar nggak terlalu nyempit jadi yang digini kurang nyamin itu karena bagian joknya terlalu lebar jadi pahanya dipasang angka jadi udah lumayan tinggi berat juga nah jadi buat yang memang posturnya agak kecil yang kakinya junjit pasti agak repot juga sih harus pikir-pikir dulu deh kalau mau ngambil motor ini yang terakhir yang kelima nih apa tuh? maaf sama nanya apa tuh? jadi yang kelima adalah kemudahan mencari unitnya jadi karena motor India termasuk tahun lama tahun 2013 mulainya nyarinya di showroom-showroom motor bekas udah mulai jarang jarang banget udah jarang ya paling ya harus nyari langsung ke pemakai dan jeleknya yang kalian punya dananya masih kurang gak bisa kredit jadi harus cash karena harus keperorangan langsung ya pastinya langsung duit cash ya apalagi kalau leasing itu biasanya ada pembatasan tahun tahun motor yang bisa dikreditin buat motor bekasnya ya tapi 8 juta bisa lah nyari pinjaman itu iyalah 2 bulan gaji UMR loh itu 2 bulan gaji UMR Jakarta iya 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 dapet 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 udah kayaknya udah jadi itu teman-teman 5 kelebihan dan 5 kekurangan dari Kawasaki Bajat Pulsar 200 NS jangan lupa di like di komen kalau kalian punya pertanyaan tentang motor ini boleh tulis di kolom komentar jangan lupa di follow juga instagram kita otomotif.tv sampai jumpa di video kami berikutnya tada jangan lupa pakai helm ya saya naik motor masa sekali ya